Sementara Tumisah seorang pria parubaya pemilik Indikos di Semarang, Jawa Tengah viral karena diduga memakan daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetesnya. Pelaku langsung ditangkap polisi, usai videonya ini viral di media sosial. Sementara Tumisah N.Y. mengaku sengaja mengkonsumsi daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetes yang diteritanya. Kejadian ini pun menggembarkan warga sekitar. Warga mengaku aksi pelaku sudah dilakukan sejak lama. Ada yang cerita, oh waktu dulu tahun 2010 ya, itu anak dayang kos. Ya cerita, katanya, kita lihat. Atas viralnya video tersebut, tim unit reskrim Polsek Gunung Pati langsung menangkap pelaku. Serta melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti sisa tulang kucing. Tempat memasang dan alat untuk mengeksekusi kucing. Kucing-kucing yang dikonsumsi pelaku merupakan kucing liar yang berkeliaran di sekitar lokasi. Akhirnya, konfirmasi karifikasi pada anak-anak kos yang kos di rumahnya pelaku ini. Karifikasi berbagai matem dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita mewujudkan pelaku yang diduga pelaku untuk mengkonsumsi atau makan daging kucing tersebut. Kita karifikasi secara lisan dan kita tulis juga untuk percepatan. Yang bersangkutan memang mengakui, sudah mengkonsumsi daging kucing atau daging kucing tersebut berkali-kali. Berkali-kali dalam tempo tidak pada kali, tapi berulang-berulang dalam tempo yang tidak sama. Kurang lebih berpuluh kali ya, berkali-kali dalam satu tahun. Pelaku dipawa ke Polrestabes Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AY News Laporkan.